Tindakan Banyu Biru mengunggah foto surat keputusan pengangkatannya sebagai anggota BIN di media sosial menuai kecaman. Akibat tindakannya itu, Kepala BIN Sutioso akan mengevaluasi kembali pengangkatan Banyu Biru. Menurut Sutioso, tindakan Putra Eros Jarot itu yakni mengunggah SK pengangkatannya yang tertanggal 31 Desember 2015 merupakan bukti bahwa yang bersangkutan tidak cocok bertugas sebagai intelijen. Kepala BIN menambahkan Banyu sebenarnya akan bertugas dalam memberikan analisis untuk keperluan BIN bersama tim di dalam Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan atau DIS. Ini kan masukan yang bagus, kita lebih cepat tahu bahwa orang ini tidak cocok, tugas-tugas di intelijen. Jadi di evaluasi ini gimana? Ya di Dewan Analisis di situ, Kumpul Dia tidak sendiri. Jadi ini sudah, lalu kita evaluasi, nanti lihat aja keputusannya. Kalian tidak tahu kira-kira keputusan saya apa, kan?